Dua pria ini pergi melihat surga dan neraka, kok bisa? Jadi ada dua orang pria yang sedang duduk bareng Saat itu mereka berpikir ingin berjalan-jalan ke surga dan neraka Kemudian ada seorang bapak botak yang lewat Dia seolah tahu tentang fikiran dua pria itu Bahkan dia juga menyuruhnya untuk pergi ke Dukun Dan lebih membangunkannya, dua pria itu percaya dong dan langsung pergi ke Dukun Dengan kekuatan si Dukun, mereka pun satu persatu masuk ke gentong ajaib Setelahnya mereka berada di pesawat UFO yang keren banget Pertama mereka mencoba untuk pergi ke surga Di sana betapa senangnya mereka karena melihat surga yang begitu indah Tapi di sana tidak ada orang sama sekali guys Kemudian mereka pun berlanjut dan pergi ke neraka Di neraka banyak sekali api dan begitu panas Bahkan di sana banyak sekali orang-orang dan teriak meminta tolong Nah jadi guys kita harus selalu berbuat baik dan semoga kita semua bisa masuk surga yang begitu indah Buat orang baik coba like dan komen video ini ya Kasian banget Anak ini sangat kelaparan Saat itu dia melihat ditong sampah Eh tapi dia malah menemukan sebuah dompet yang uangnya banyak banget Anak ini tidak berani mengambil uang itu Dia lebih memilih duduk menunggu orang pemilik dompet itu Sang pemilik dompet pun akhirnya menyadari kalau dompetnya hilang Ternyata waktu dia mau buang sampah Eh malah dompetnya yang dia buang Pria ini akhirnya kembali ke tempat sampah dan mencari dompetnya Melihat pria itu mencari sesuatu Si anak pun langsung memanggilnya Pria itu pun seneng banget karena dompetnya ditemukan oleh anak yang baik Dia mau memberi anak itu uang eh tapi anak itu malah nolak guys Ketika sedang berjalan dia melihat sebuah toko donat dan dia pun jadi kepengen tuh Tapi karena gak punya uang dia langsung pergi Dia pun tertidur di suatu tempat dan pas dia bangun dia kaget banget dong melihat banyak donat yang ada di depannya Ternyata pria pemilik dompet itulah yang memberikan donat tersebut guys Ingat ya guys setiap kebaikan pasti akan ada balasannya Jadi jangan ragu untuk selalu berbuat baik ya Kakek ini habis berbelanja Saat itu dia mau menyeberang jalan Eh tapi apel yang dia bawa itu pada berjatuhan guys Saat itu dia kebingungan karena melihat waktunya yang tinggal beberapa detik lagi Merasa tidak sanggup mengumpulkan semuanya Akhirnya dia pun merelakan apelnya dan langsung berjalan lagi Tapi shock banget guys Ternyata orang-orang disana pada baik-baik banget Mereka pada turun dan membantu kakek mengumpulkan apel-apelnya Si kakek belum mengetahui hal itu dan ketika waktunya habis Si petugas pun langsung menghentikan waktu sejenak Sampai akhirnya si kakek pun bisa membawa apelnya lagi karena sudah dibantu orang-orang baik Sungguh indahnya menolong sesama ya guys